Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya sahib sekalian pada pagi hari ini? Semoga kita baik-baik saja ya Semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT Baik sahib sekalian, selamat datang Saya ucapkan kepada sahib-sahib yang hadir Atau melihat pada pagi hari ini Selamat datang di vlog saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Mata kuliah Steep Stability Atau Stabilitas dan Konstruksi Kapal Sebelum kita melanjutkan materi Saya mengingatkan kembali kepada para sahib sekalian Yang belum subscribe channel Silahkan di subscribe Like, komen, di share sebanyak-banyaknya Semoga materi ini bisa bermanfaat Khususnya bagi diri saya pribadi Bagi para sahib sekalian Dan bagi tentunya insan-insan pelayaran yang ada di luaran sana Dan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua Dan dihitung Allah sebagai suatu kebaikan Baik para sahib sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ton per sentimeter Apa itu ton per sentimeter? Kita akan masuk ke pembahasan Ton per sentimeter disingkatnya menjadi TPC Atau ada juga yang menyebut dengan kata lain yaitu TPCI Ton per sentimeter immersion Tapi selain TPCI Ada satu lagi sebenarnya yang sering digunakan dalam dunia pelayaran Yaitu TPI Apa itu TPI? Bukan Taman Pendidikan Indonesia ya Tapi ton per inci Namun pada pokok pembahasan kali ini Saya tidak akan terfokus ke TPI Saya hanya akan terfokus ke ton per sentimeter Mari kita lihat Apa itu ton per sentimeter secara definisi Definisi dari ton per sentimeter adalah Bobot yang diperlukan untuk menenggelamkan Ataupun mengapungkan syarat rata-rata kapal Sebesar 1 cm Atau dengan kata lain adalah Bobot atau berat muatan yang harus dimuat Atau dibongkar Untuk merubah syarat kapal Sebesar 1 cm Itu adalah definisi dari ton per sentimeter Nah, saya pada kali ini Saya akan memberikan sebuah ilustrasi Ini anggap saja sebuah kapal ya Sebuah kapal yang ada di lautan Namanya adalah MT Sinar Johor Ini saya kasih nama Ini S6SO Ini adalah call sign Seresik Serah Oscar Ini saja tambahan pengetahuan Tapi kita akan terfokus dengan perhitungan TPC-nya Saya berikan ilustrasi Ini sebuah kapal mengapung di air laut Dalam keadaan awal Dalam keadaan awal ini adalah garisnya Ini garis apa ini? Nah, ini ada tanda merah Saya kasih tanda merah Ini adalah garis waterline Atau garis air Ini tanda merah ini Saya kasih tanda Itu adalah drop Drop secara definisi adalah Jarak tegak yang diukur dari lunas Sampai dengan garis air Atau waterline Nah, pada dalam kesempatan ini Kapal mengapung di air laut Dia Waterlinenya Kita kasih nama W0 L0 Atau waterlinenya 0 Artinya dalam keadaan awal Nah, kita akan lihat nanti Perubahan yang akan terjadi Apabila kita membongkar Atau Memasukkan tambahan muatan Mari kita lihat Nah, contohnya Ada sebuah muatan Yang saya tambahkan Di dalam kapal ini Ya Saya belum tahu ini Saya masih kasih Saya berikan tanda tanya Ada berapa ton Berat muatan ini Saya masukkan ke dalam kapal Nah, kemudian terjadi Perubahan syarat Ya Terjadi perubahan Atau pergeseran dari Garis air Nah, garis airnya ini tadi disini Di bagian bawah ini Maka setelah Masukkan muatan Tentu kapal akan Semakin Tenggelam Kapal semakin Tenggelam Tentu garis air Akan naik ke atas Maka kita beri nama Dia adalah W1 Dan L1 Sampai disini Sampai disini Saya harap para sahib Sekalian bisa memahamin Nah, kemudian Jarak Pergeseran dari W0 L0 Menjadi W1 L1 Itulah yang dikatakan Ton per centimeter Atau TPC Satu centimeter Kalau ini Diasumsikan Dia bergeser Satu centimeter Tapi identiknya Adalah jarak Pergeseran dari W0 W0 L0 Menjadi W1 L1 Ini dah Konsen kita Yaitu Ton per centimeter Tapi bisa jadi Dengan adanya muatan Yang ditambahkan Kedalam kapal Itu bisa merubah Ini bukan lagi Satu centimeter Tapi dia bisa merubah Bahkan menjadi Contoh 5 centimeter 10 centimeter Bahkan seterusnya Nah, ilustrasinya begini Contoh Ada 500 ton Muatan Ya Dia Dengan 500 ton Ini Merubah Pergeseran Dari W0 L0 Menjadi W1 L1 Sebesar 10 centimeter Sehingga 50 ton Muatan Itulah 1 Centimeter Ya Jadi Karena dia 500 ton Itu merubah 10 centimeter Jadi Untuk merubah Sebesar 1 centimeter Hanya Dibutuhkan Sebesar 50 ton Anggap saja Ini adalah 50 ton Muatan Yang kita masukkan Kedalam kapal Sehingga Merubah Posisi Dari Waterline 0 Menjadi Waterline 1 Sebesar 1 Centimeter Nah 50 ton Per centimeter Inilah Kita Kenal Dengan Namanya TPC Atau TPCI TPC apa? Ton Per Centimeter Atau Ton Per Centimeter Immersion Sampai Di sini Bisa Dipahamin Ya Persuai Sekalian Contohnya Lagi Misalnya Begini Terjadi Perubahan Dari W0 L0 Menjadi W1 L1 Sebesar 3 cm Nah Kira-Kira Berapa Jarak Antara W0 L0 Ke W1 L1 Ya Benar Yaitu Sebesar 150 Ton Ya Karena Asumsinya Tadi 50 Ton Adalah 1 cm 1 cm Jadi Kita Kalikan 3 x 50 Adalah 150 Ton Nah Itu Asumsinya Kalau Misalnya Merubah Kapal MT Sinar Johor Ini Hanya Dibutuhkan 50 ton Muatan Untuk Merubah Dia Menjadi 1 cm Mari Kita Lanjut Nah Ini dia Secara definisi Sudah saya Tuliskan Kapal terapung Di laut Pada garis W0 L0 Dengan Luas Bidang Air AWP Atau Dengan Kata lain Banyak Juga Yang Menulis WPA Water Flane Area Atau Dalam Bahasa Inggrisnya Adalah Dalam Bahasa Indonesia Bidang Air Dalam Meter Kuadrat Jika Sebuah Bobot Dimuat Dengan Sarat Rata Rata Kapal Berubah Sebesar 1 cm Maka Kapal Terapung Pada Garis Air W1 L1 Bobot Yang Dimuat Tadi Adalah Setara Dengan TPC Untuk Sarat Tersebut Jadi Kita Menghitungnya Kita Lihat Disini Jadi Kita Menghitungnya Hanya Pada Saat Kondisi Kapal Ini Misalnya Sarat Itu 7 Meter Nah Ini Berlaku Untuk Kapal MT Sinar Johor Dengan Sarat 7 cm Bagaimana Dengan Kapal Yang Lain Maka Kita Akan Menyesuaikan Dengan Data Yang Dimiliki Oleh Kapal Tersebut Atau Data Yang Ada Di Lapangan Nah Sebelum Kita Masuk Ke Perhitungan Saya Akan Mengatkan Kembali Kepada Soib Sekalian Kepada Teman-teman Sekalian Masih Ingat Tentang Rumus Density Karena Ini Rumus Density Ini Akan Berkaitan Dengan Rumus TPC Nah Rumus Density Saya Mengatkan Kembali Sama Dengan Masa Per Volume Dimana Masa Itu Sama Dengan Volume Density Nah Ini Kaitannya Nanti Dengan TPC TPC Yaitu Volume Dikali Density Nah Kita lanjut TPC Sama Dengan WPA Atau Water Area Dikali Dengan Seperseratus Dikali Dengan Relatif Density Nah Ini dia Baru Kita lanjut Ya Nah Apa Perbedaan Antara Density Dan Relatif Density Nanti Akan Kita Bahas Nah Kalau Water Plane Area Ini Satuannya Meter Kuadrat Nah Kalau Super 100 Ini Adalah Depth Dalam Itu Satuannya Adalah Meter Nah Satu Lagi Yaitu Ton Per Meter Kubik Ton Per Meter Kubik Ini Satuan Dari Density Satuan Density Kalau Relatif Density Dia Tidak Memiliki Satuan Dia Tanpa Satuan Definisi Lain Dari Relatif Density Seperti Yang tertulis Di dalam Bukunya CB Baras NDR Deret Yang Berjudul Sip Stability For Master NMAT Silahkan Para Swipe Sekalian Kalau Mau Googling Atau Mencari Bukunya Yang Saya Pegang Adalah Edisi Yang Kenap Sekarang Ada Edisi Yang Ketujuh Dia Dikatakan Bahwasannya Specific Gravity Sg Or Relative Density Of Substance Is Definite As The Ratio Of The Weight Of Substance To The Weight And Equal Volume Of The Fresh Water Jadi Specific Gravity Atau Relative Density Sama Saja Antara Sg Dengan Rd Itu Adalah Ratio Ratio Perbandingan Dengan Volume Dari Fresh Water Itu Dia Yang Tertulis Di Dalam Bukunya Sebebaras Dalam Buku Yang Berjudul Steep Stability For Master NMAT Kita Lanjut Sehingga Dari Rumus Ini Kita Dapatkan TPC Sama Dengan A WPA Kita Singkat A Area Bedang Air Dikali Dengan Seperseratus Dikali Dengan Nah Ini Tadi 1025 Per 1000 Ya 1025 Per 1000 Ini Dari Density Ini Kenapa Dia Seperseratus Pertanyaannya Kenapa Dia Seperseratus Ya Seperseratus Itu Dari 1 cm Kita Rubah Menjadi Meter Ya 1 cm Adalah Seperseratus Nya Meter Baik Kita Lanjut Lagi Sehingga Menjadi 1 Titik Poin 25 A Ya A Ini Tadi Untuk Bidang Air Itu Per 100 Ton Maka Didapatkan Rumusnya Menjadi Nah Ini Kita Lihat Lagi Rumusnya Menjadi TPC Untuk Salt Water Ini Saya Singkat Salt Water Atau Air Laut Adalah 1.025 A A Ini Singkatan Dari WPA Water Flan Area Per 100 Sehingga Turunannya Menjadi WPA A Itu Tadi WPA Per 100 Dikalikan Dengan 1.025 Sehingga WPA Turun WPA Per 100 Ya Dibagi 1.025 Sehingga Didapatkan Untuk TPC Salt Water Atau Untuk TPC Di WPA Per 97 56 Para Sohib Sekalian Pada Saat Ini Saya Membahas Sampai Dengan WPA Per 97 56 Karena 100 Dibagi 1.025 Tapi Ada Beberapa Buku Tertentu Dia Menulis TPC SW Sama Dengan WPA Per 100 Nah Karena Hampir Sama Dengan TPC Untuk Press Press Water Juga Untuk Press Water TPC Untuk Press Water Yaitu WPA Per 100 Nah Ini Dua rumus Ini Diingat-ingat Yaitu Yang pertama Adalah TPC Untuk Salt Water Dan Yang kedua TPC Untuk Press Water Atau Air Tawar Yang ini Untuk Air Laut Dan Yang ini Untuk Air Tawar Nah Pertanyaannya Begini Kapal Itu Kadang Dia Berlayar Dari Air Tawar Menuju Air Laut Di Tengah Perjalanan Dia Bertemu Di Antara Air Laut Dan Air Tawar Kalau Orang Indonesia Sering Mengatakannya Air Payau Ataupun Sebaliknya Kapal Berlayar Dari Air Laut Menuju Air Tawar Contoh Misalnya Kapal Berlayar Dari Jakarta Ke Palembang Di Jakarta Dia berlayar Sepanjang Perjalanan Menuju Palembang Yaitu Air Laut Baru Kemudian Masuk Kemuara Baru Masuk Ke Air Tawar Ataupun Sebaliknya Kapal Berlayar Dari Palembang Keluar Menuju Misalnya Semarang Nah Dia Dari Air Tawar Kemudian Air Laut Kemudian Baru Dia Sandar Sebagai Tambahan Informasi Sebagai Catatan Tambahan Informasi Saya Akan Memberikan Yang Namanya TPC Pada Dog Water Saya Menulis Dog Water Karena Memang Pada Buku-buku Khususnya Pada Buku-buku Referensi Yang Saya Punya Dia Tertulis Dog Water Walaupun Ada Orang Mengatakan Dog Water Itu Air Payau Yaitu Air Yang Di Antara Air Laut Dan Air Tawar Ketika Sebuah Kapal Mengapung Di Dog Water Atau Yang Saya Tulis Tadi Air Payau Dengan Relatif Density Selain 1.025 Yang Akan Melakukan Pemuatan Atau Pembongkaran Dan Untuk Melakukan Perubahan Sarat Sebesar 1 cm Nah 1 cm Untuk TPC Dog Water Maka Dapat Kita Cari Dari TPC Air Laut Caranya Bagaimana Nah Ini Dia Untuk Rumus TPC Dog Water Sama Sama Dengan Relative Density Dari Dog Water Atau Kita Singkat RD DW Relative Density Dog Water Ataupun Ada Misalnya Di Buku Lain Dia Menulis SG Atau Misalnya Ada Dosen Mengatakan SG DW Specific Gravity Sama Saja Specific Dan Relative Density Adalah Sama Kemudian Ton Per Sentimeter Salt Water Atau Air Laut Relative Density Dari Air Laut RD Salt Water Maka Atau Tertulis Sama Dengan TPC Dog Water Sama Dengan Relative Density Dog Water Per 1.025 Dikalikan TPC Untuk Salt Water Nah Kira-kira Ini Swipe Sekalian Sebagai Tambahan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Pak Kapal Saya Berlayar Dari Air Tawar Ke Air Laut Bagaimana Kalau Misalnya Dia Melakukan Pembongkaran Atau Pemuatan Di Muara Jadi Belum Nyampe Di Air Laut Dan Sudah Melewatin Air Tawar Kita Kenalnya Dengan Dog Water Baik Para Soib Sekalian Untuk Perhitungan TPC Ini Saya Akan Memberikan Sebuah Contoh Contoh Soal Kapal MT Sinar Johor Mengapung Di Air Laut Dengan Luas Bidang Air 4500 M2 Hitunglah TPC Dan Penambahan Sarat Jika Dimuati Kargo Sebanyak 850 Ton Nah Dengan Ini Kita Bisa Melihat Ini Ada Kata Kuncinya Disini Adalah Luas Bidang Air Sudah Ya Ini Luas Bidang Air Nah Kata Kunci Yang Keduanya Adalah Air Laut Air Laut Walaupun Pada Soal Terkadang Dia Nulisnya Air Laut Kadang Juga Ada Soal Langsung Menulis Dengan Berat Jenis Sekian Kalau Dia Tertulis Air Laut Maka Sudah Pasti Density 1.025 Kemudian Dia Minta Adalah Untuk Melakukan Perhitungan Ton Per Sentimeter Serta Nah Ini Perubahan Sarat Perubahan Sarat Dikarenakan Kapal Tersebut Mengangkut Atau Menambah Muatan Sebanyak 850 Ton Mari Kita Hitung Nah Para Swipe Sekalian Kita Masukkan Kedalam Rumus Ton Per Sentimeter Untuk Salt Water Yang Tadi Adalah A Per 97 56 Dikalikan Dengan Density Ya A Sudah Kita Ketahui Yaitu 4500 Kemudian Ini Dari Rumus 97 Poin 56 Dikalikan Density Untuk Air Air Laut Yaitu 1.025 Maka Didapat TPC Untuk Salt Water Adalah 47 278 Meter Kuadrat Ini Untuk Pencari TPC Tapi Pertanyaannya Tadi Tidak Hanya Berhenti Sampai Menghitung TPC Tapi Dia Akan Nanya Juga Berapa Perubahan Saratnya Dikarenakan Ada Penambahan Sebanyak 850 Ton Muatan Kita Lihat Karena TPC Sudah Ketahuan Maka Kita Akan Mencari Perubahan Saratnya Perubahan Saratnya Yaitu W Per TPC Kita Didapatkan Tadi Karena Penambahan Muatannya Sebesar 850 Ton Kita Bagi Dengan TPC Untuk Salt Water Yaitu 47 278 Ya Didapat Hasilnya Dari 850 Dibagi 47 278 Adalah Sebesar 17 978 cm Nah Jadi Para Soib Sekalian Tadi Kita Kalau Definisi Awal Dari TPC Adalah Ton Per cm Merubah Muatan Sebesar cm Tapi Karena Ini Muatannya Banyak Ya Muatannya Banyak Nah Dia Perubahan Saratnya Bukan Lagi 1 cm Tapi Menjadi Sebesar 17 cm Nah Bagaimana Kalau Pertanyaannya Di dalam Soal Misalnya TPC Freshwater Nah Kalau Dia Freshwater Atau Air Tower Ini Kita Merubah Sini A Per 100 Dekali Density Nah Untuk Selanjutnya Ini Saya Berikan Latihan Soal Kepada Soib Sekalian Silahkan Dicoba Nomor Nomor Kapal MP San Benyamin Mengapung Di Sungai Musi Dengan Densiti 1000 Ton Per Meter Kubik Kapal Tersebut Memiliki Luas Area Bidang Air Sebesar 7800 Meter Kwadrat Nah Para Soib Sekanan Diminta Hitunglah TPC Kapal Tersebut Latihan Yang Kedua Kapal MP Bunga Krayong Dengan Drap 6,5 Meter Memiliki Luas Area Bidang Air 550 Ya 550 Meter Kwadrat Berlayar Dari Air Laut Dengan Density 1.025 Ton Per Meter Kubik Kemudian Sandar Di Dermaga Lima Dengan Density Dog Water 1.015 Ton Per Meter Kubik Nah Pada Saat Tersebut Ya Pada Saat Dia Sandar Dermaga Tersebut Kemudian Melakukan Loading Cargo Sebanyak 17.000 Ton Ditanya Hitunglah TPC Kapal Dan Perubahan Syaratnya Nah Silahkan Para Soib Sekalian Mencoba Untuk Menyelesaikan Soal-soal Latihan Ini Ya Ini Tinggal Dimasukkan Kedalam Rumus Yang Sudah Kita Bahas Tadi Silahkan Nanti Dicoba Untuk Diselesaikan Baik Terima Kasih Soib Sekalian Kiranya Cukup Sekian Penjelasan Saya Tentang TPC Ton Per Sentimeter Atau Atau Dikenal Juga Dengan Istilah Lainnya Adalah Ton Per Sentimeter Immersion Atau TPCI Nah Kalau Soib Sekalian Ada Pertanyaan Ada Komen Silahkan Klik Komen Di Kolom Komentar Kemudian Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Channelnya Di Like Di Share Sebanyak Banyaknya Semoga Ini Bisa Menjadi Bermanfaat Untuk Kita Semua Ini Ada Channel Youtube Saya David Rik Kemudian Untuk Instagram Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Untuk Bergabung Dengan Instagram David Rikardo Ada Di Facebook Saya David Rikardo Saya Kutip Sebuah Quote Dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Mengatakan Kalau Kita Keras Terhadap Diri Kita Dunia Akan Lunak Kepada Kita Tapi Bila Kita Lemah Terhadap Diri Kita Dunia Akan Keras Kepada Kalian Untuk Tetap Belajar Kembangkan Kompetensi Tingkatkan Kompetensinya Semoga Kedepannya Cita-cita Para Sub Kalian Akan Tercapai Akhir Kata Sampai Ketemu Di Materi Materi Selanjutnya Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh